Peralatan Rumah Tangga Lantaran diyakini akan membawa berkah tersendiri bagi mereka sebagai tradisi masyarakat sosial turun teburun. Peralatan yang dibeli pun beragam, tetapi didominasi baskom, gayung, panci, sendok, dan lainnya. Kepala bagian personalia toko Alaska, Suwarno, mengatakan, memasuki tahun baru 1.443 Hijriah memang pengunjung mulai ramai berdatangan dari berbagai daerah di Sulsel untuk berbelanja kebutuhan peralatan rumah tangga dan puncaknya di 10 Muharram ini. Namun demikian, peningkatan omset penjualan tidak begitu signifikan. Hanya meningkat 15 persen saja dibanding hari biasanya, lantaran di tengah pandemi dan masih di masa PPKM. Dibanding tahun 2019 lalu sebelum pandemi COVID-19 menerjang, di waktu yang sama omset penjualan meningkat hingga 50 persen. Pengunjung hingga ribuan orang antrian mencapai 10 meter di kasir dibanding hari biasanya. Namun, puncak 10 Muharram ini justru menurun drastis hingga 30 persen. Antrian di kasir hanya beberapa orang saja. Pengunjung diperkirakan ada 600 orang saja. Rame-rame-nya 10 Muharram seperti ini. Puncaknya ini ya? Puncaknya ini. Tapi kan kita bisa lihat sendiri ya. Jadi masyarakat itu, hal-hal yang berbelanja itu cukup besar. Meskipun ini tengah pandemi seperti ini? Tapi karena barangkali situasinya karena pandemi, terus di-bondasi sama PPKM, barangkali seperti ini kita lihat kondisinya. Sangat menurun. Menurun ya? Ya, menurun. Ya, biasanya dari berapa tahun yang lalu, ya, saya tahu saya, kalau sudah jam-jam begini, Paknya sampai 10 meter panjang nyantrian di kasir ini. Pengunjung dasar berapa? Banyak? Ya, kalau banyaknya sih, kalau yang malam, kalau sekarang. Tahun lalu? Tahun lalu? Ya, kita bisa sampai ribuan, gitu loh, pengunjung. Sehari? Iya, pas puncak. Ya, puncak 10 orang. Kalau ini? Kalau sekarang ini tidak sampai, paling tidak ya 500 saat. Animu masyarakat untuk berbelanja peralatan rumah tangga ini menjadi pemandangan tersendiri, miski di tengah pandemi. Dan mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Di saat memasuki hari Asyura, 10 muar ram, mereka pun mengharapkan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar perekonomian kembali normal. Tim Liputan Selebes TV Terima kasih. DanARRY! Terima kasih. Terima kasih.